Hai pada video ini saya akan memberikan tutorial cara mengasah gunting yang sudah tidak tajam ya ya mungkin ini agak melenceng dari otomotif namun hal ini sering digunakan dalam peralatan rumah tangga nah seperti ini guntingnya tidak bisa ya buat memotong kadang bisa kadang tidak ya seperti ini nah ini kadang bisa kadang tidak karena ini nah ininya jaraknya terlalu longgar ya ini ini bisa berat-berat ini ini terlalu longgar Oke langsung saja ke caranya yang pertama kita akan rapatkan ini dulu ya ini cuma klem-kleman seperti ini nanti akan kita paluh kadang ini dipalu sudah beres ya sudah sudah sembuh sudah bisa sudah bagus untuk memotong ya namun kalau disininya agak cacat sini agak cacat ini belum bisa memotong walaupun ini rapat ya jadi harus dilakukan pengasahan atau agar tajam lagi dilakukan di asah oke langkah pertama kita akan siapkan dulu seperti ini ya media untuk memahat ini boleh besi atau kayu yang agak keras dan kita siapkan paluh juga kemudian kita paluh secukupnya aja kalau terlalu kencang nanti juga tidak bagus nah seperti ini kurang kencang sedikit ya di sambil dicoba ini masih ada gapnya Oke kita akan paluh lebih keras sedikit nah segini sudah cukup jadi cuma ada gerak tapi sedikit segini sudah cukup ya jangan terlalu rapat nanti malah tidak tajam kalau terlalu rapat Oke kemudian kita akan coba nah ini oke bisa nah ini kadang jepit ya ini tidak bisa ya ini nah ini jepit ini bisa nah ini kadang jepit seperti ini tidak bisa ya bukan masalah posisi guntingnya tapi memang kurang agak kurang tajam Oke langsung langkah selanjutnya adalah kita butuhkan adalah gelas bekas atau botol bekas juga bisa ya Nah kemudian kita asah caranya seperti ini nah di posisinya seperti ini kemudian dipotong-potongan seperti ini terus ya sampai agak lama kemudian nanti akan dicoba nah seperti ini agak lama ditarik seperti ini di intinya buat motong-motong gelas ini ya kemudian kita akan coba nah ini masih belum ya masih bisa masih kurang kurang tajam ini posisi penting agak miring sedikit ya nah kadang bisa kadang enggak Oke kita akan masak sedikit lagi oke kita akan coba lagi nah ini sekarang sudah tajam sekali teman-teman ya sudah tidak meleset lagi oke coba guntingnya agak miring ya ini nah tajam sekali oke teman-teman seperti ini ya cara mengasak gunting di rumah yang sudah mulai tumpul semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya selamat menikmati